Bapak baru pengembangan pariwisata halal di Provinsi Riau sudah dimulai sejak ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dengan Gubernur Riau terkait pengembangan pariwisata halal beberapa bulan yang lalu. Untuk itu Kabinet Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang diwakili Canheri MA selaku kasih penyelenggara syariah turut hadir dalam kegiatan pembukaan sosialisasi wisata halal yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada selasa 29 Juli 2019 di Hotel Royal Asnov Pekanbaru. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal STMSI menyebutkan Pemprov Riau saat ini terus berupaya dalam mengembangkan pariwisata halal di Riau. Fahmizal menyatakan pemerintah sudah semakin serius dalam mengembangkan potensi wisata halal di Riau. Terlebih lagi yang akan mengeluarkan sertifikasi halal mulai saat ini adalah pemerintah bukan lagi dari pihak LP MUI. Fahmizal meyakini Pekanbaru sebagai salah satu kota di Riau yang mampu menjadi destinasi pariwisata halal. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam aspek pelayanan wisata yang menyediakan spot-spot destinasi wisata pelayanan halal misalnya hotel, restoran, tempat hiburan termasuk tempat ibadah. Kita mengambil contoh Pekanbaru, jadi kita langsung mengambil contoh dan berbagai macam aspek pelayanan dari aspek pariwisata ya yang menyediakan pelayanan halal. Misalnya hotel, restoran, tempat-tempat hiburan dan juga tempat-tempat ibadah yang bisa menjadi spot-spot destinasi pariwisata. Nah untuk itu banyak aspek yang mesti kita penuhi di dalam pariwisata halal ini. Salah satunya adalah sertifikasi. Nah inilah yang mesti kita pahamkan sehingga perencanaan yang disusun secara konferensif baik pemerintah kota maupun provinsi ini memberikan daya dorong yang sangat kuat. Daya dorong itu tentunya implementasi kan. Implementasi dari strategi yang ditetapkan ini agar wisata halal ini begini, berjalan dia semakin sempurna. Kalau kita ditanya, kapan mulainya? Udah mulai. Ya terus bergerak terus dan sambil berjalan itu terus disempurnakan. Karena sebenarnya secara umum kita sudah melakukan. Tetapi tinggal untuk diportfoliokan saja. Karena wisatawan asing yang datang dia bertanya itu karena mereka butuh itu. Oke restoran ini halal. Mana buktinya Pak? Nah kita perlu menunjukkan sertifikasinya. Makanya pemerintah sekarang sudah semakin serius karena nanti yang mengeluarkan fatwa halal itu, apa, sertifikasi halal itu adalah pemerintah. Bukan LPPO MUI lagi. Nah MUI posisinya memfatwakan. Nah ini kan maksudnya agar kalau sudah pemerintah yang mengeluarkan ini lebih kredibel dan kalau dibawa ke dunia internasional ini diakui. Nah ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang terus dikembangkan oleh pemerintah agar halal ini khususnya di Indonesia betul-betul menjadi sesuatu yang dipedomani dan menjadi sesuatu yang buat nyaman bagi seluruh umat. Bentuk sinergitas dari Kementerian Agama sendiri kan? Kementerian Agama itu seperti apa? Bentuk sinergitasnya? Ya rapat, ya itu udah pasti itu bentuk sinergitasnya. Nggak mungkin kita berkantor sama-sama kan, kantornya lain-lain. Yang jelas itu rapat koordinasi dalam menentukan program, sosialisasi secara bersama seperti sekarang ini. Itu bentuk sinergitasnya. Kalau ditanya, detail berdiri sama dengan tadi, kapan mulainya wisata halal Pak? Nggak bisa, dia berjalan terus on progress. Jadi Kementerian Agama punya tugasnya. Nah, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata punya tugasnya. BPPOM punya tugasnya. Nah, dari tugas-tugas masing-masing ini, inilah kita koordinasikan. Karena dalam konteks pariwisata halal yang punya kepentingan adalah pariwisata. Nah, mungkin pariwisata nanti akan bergerak seperti sekarang ini. Kami yang punya kepentingan, kami yang mengundang semua pihaknya untuk berjalan. Nanti bisa pemerintah kota ingin detail untuk mengimplementasikan. Nanti mungkin pemerintahan kota, Dinas Pariwisatanya akan mengundang. Kami agama, MUI, semua dia undang untuk mempercepat. Nah, itu bentuk kerjasama dan koordinasi yang kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang diwakili Janheri MA mengatakan kemenang pada wisata halal di Provinsi Riau yaitu BPJH tengah berupaya mencoba bersinergi dengan Dinas Pariwisata dalam mempromosikan wisata halal di Provinsi Riau. Menurut Janheri, program wisata halal ini sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat mulai dari sistem kerjanya hingga price list-nya. Ia menilai wisata halal sangat perlu diedukasikan kepada masyarakat luas. Terlebih lagi, wisata halal ini sudah eksis sejak tahun 2018. Meski baru ada pada level pusat, namun untuk di provinsi masih terus berjalan dalam bentuk tahapan sosialisasi. Itu berkenaan dengan masalah wisata halal di Provinsi Riau. Dalam hal ini mereka mencoba melakukan pemetaan terhadap wisata halal di Provinsi Riau ke depannya seperti apa. Di sini keterlibatan kandil Kementerian Agama atau Kementerian Agama pada umumnya itu berkenaan dengan masalah BPJPH-nya. Masalah halalnya, wisata halal kemudian tidak hanya wisata yang harus terpikirkan halalnya. Ini disinilah keterkaitan BPJPH. Jadi BPJPH mencoba untuk istilahnya bersinergi dengan dinas pariwisata dalam mempromosikan wisata halal ini. Nanti kita jundang Alhamdulillah juga oleh pariwisata untuk memberikan bateri berkenaan dengan masalah BPJPH itu seperti apa. Kemudian kerjanya, teknisnya, semuanya itu kan perlu disosialisasikan, perlu diedukasikan kepada masyarakat luas. Sehingga BPJPH sebagai sebuah badan yang baru eksis 2018, untuk itu hanya di level pusat Kementerian Agama RI, tapi untuk di provinsi kita masih tap-tap sosialisasi. Inilah dalam acara ini kita BPJPH Provinsi Riau disinergi dengan pariwisata untuk mengedukasi masyarakat berkenaan dengan masalah produk halal. Ini kali pertama yang ditajak oleh dinas pariwisata Prof. Riau. Serasa itu. Terima kasih.